terkait dengan Perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian. Satu, APBN ditetapkan dalam Undang-Undang setiap tahun anggaran. Inkasu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Dan seterusnya, angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, karena pelaksanaan anggaran telah diatur setelah jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri, merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur, penggunaan, dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta, bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh Bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli, serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara Bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, ande pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah Bansos oleh Kementerian Sosial ataukah Bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik menggunakan pendekatan ekonometrika yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif antara penaikan Bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan colon tertentu terhadap hal tersebut pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan.